Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025 Dan ya teman-teman, hamin 1 penakoni Mari kita bahas untuk terakhir kalinya Banner mana yang paling worth it untuk kalian gacha ya Dari 4 banner yang akan ada di update patch 2.0 ya Fasa 1 ada Black Swan sama Riran Daniel Fasa 2 ada Sparkla Tohanabi Dan Rirannya Jingyen Kali ini kita lihat dari perspektif CN Lagi-lagi dari Mr. Poke ya Kreditnya gue taruh di deskripsi yang menonton video fullnya Jadi kita bahas key point-key pointnya aja Kira-kira kalau dari CN Mereka lebih rekomendasiin ambil unit yang mana Tapi lagi-lagi ini cuma rekomendasi dibalikin lagi ke kalian Teman-teman yang mau gacha siapa ya bebas Karena tiap karakter pasti ada masanya juga Jadi ambillah karakter yang kalian suka aja Kalau kalian udah suka, yaudah Diambil maksimalin sama akun masing-masing Ini cuma jadi rekomendasi aja teman-teman ya Langsung aja kita bahas teman-teman buat opini dari CN Banner mana yang worth it dipul di patch 2.0 Atau bisa dibilang ya pembukaan dari penakoni teman-teman ya Let's go Oke teman-teman sebelum masuk ke videonya Gue mau ngasih tau juga Kalau kita seperti biasa Banner baru ada giveaway buat kalian juga teman-teman ya Tapi kali ini agak beda Karena kita ada hadiah spesial Dari gue Menyambut penakoni ya Jadi akan ada satu jackpot Buat kalian di giveaway nanti Kalau beruntung Bisa mendapatkan dashmat ini guys Ini custom BTW Gue gak jual Spesial Cuman satu biji Untuk kalian yang beruntung banget nanti ketika Gacha Brutal Black Swan Tanggal 6 teman-teman ya Tapi bukan cuma satu Karena masih ada supply pass juga Yang akan dibagikan nanti ketika Gacha Brutal Black Swan Dan yang mau digacain juga Tenang aja Masih ada Gacha Brutal Jadi buat teman-teman Jangan lupa nonton Ketika Gacha Brutal Black Swan nanti Ada jackpot Dan ada supply pass Serta hadiah-hadiah lainnya Yang gak kalah menarik Buat kalian menangin Jadi jangan lupa subscribe Nyalakan notifikasi Supaya kalian gak ketinggalan Waktu Gacha Brutal Dan giveaway nanti teman-teman ya Satu dashmat Spesial Buat yang jackpot Dan juga Dia hadiah menarik lainnya Gitu aja info-nya teman-teman ya Langsung aja balik ke videonya Let's go Oh iya sebelumnya teman-teman Gue sempet bikin polling juga Di community post Thank you yang udah Ikut diskusi Komentar Dan juga ikutan voting ya Total ada 19.000 vote Jadi bisa dibilang Cukup banyak lah ya Respondennya Kalau dari hasil voting Di channel gue sih ya Untuk keempat banner ini Itu yang paling tinggi Diminati ya Sparkle ya Dengan 45% Black Swan di 39% Imbibitor Lunai di 9% Dan juga Jingyan di 7% Teman-teman ya Apakah Angka ini akan sesuai Dengan opini CN Mari kita cek teman-teman Oke kita langsung bahas Ke fase 1 dulu aja ya Si Black Swan Limited DOT Lightning baru Jadi Black Swan adalah Unit DOT DPS Atau Debuffer disini Kenapa dibilang Debuffer ya Karena Cara dia ngasih damage ya Memberikan Debuff ke musuh ya Debuff Arcana disini Yang dimana Menurut opini CN Black Swan Bisa membawa Timkom DOT Menuju level yang selanjutnya Karena so far sekarang Timkom DOT Ya masih menggunakan Kafka Dan 1 bintang 4 DOT Flyer ya Cuma nanti ketika Black Swan dateng Digabung Kafka dan Black Swan Ya 2 limited DOT Otomatis juga Pasti damage outputnya Lebih tinggi lagi teman-teman ya Dia memiliki DOT yang unik Bernama Arkana Dengan scalingnya Yang bisa meningkat Seiring dengan Staking Arkana tersebut Selain itu dia juga punya Def Down Dan juga Potensial 5 target Ultimate Kitnya secara singkat Skillnya bisa memberikan Arkana Dan juga ngasih Def Down Pasifnya Meningkatkan Arkana Stack Sama dengan Meningkatkan Damage Dan juga ultinya Ngasih Damage Awe Plus juga Menambahkan Debuff Untuk rate up Bintang 4 Di banner dia Pasal 1 Bagus banget teman-teman ya Oke Kita langsung ke penilaian Dari opini CN Buat Black Swan ya Untuk DOT user 10 per 10 Yang jelas Ini buat tim DOT Bagus pake banget Tapi buat kalian Yang gak main DOT Ini cuma 5 per 10 Teman-teman ya Karena memang Black Swan Ya gameplaynya DOT Jadi kalau kalian yang gak suka Dengan gameplay DOT Ya jelas Black Swan Bukan gameplay kalian Apalagi kalau kalian gak Prepare Kafka Gue rasa Gue cukup setuju Dengan penilaian ini ya 5 per 10 guys Kunci DOT ya Dimana-mana Tetap Kafka Buat ngeprog DOT Yang nempel ke musuh soalnya Kalau ngebandingin Posisi Black Swan Dan juga Kafka Di DOT team Tentu aja Kafka Jauh lebih penting Sebagai juru kunci Tim DOT-nya ya Black Swan hanya Pelengkap di tim DOT Ini juga yang cukup banyak Ditanyain ya Kalau gak punya Kafka Black Swan gimana bang Masih bisa Tapi ya jatuhnya Kayak kalian main Tim DOT sebelum Kafka dulu ya Kayak main sampo Jadi ya Damage yang masuk ke musuh Harus nunggu turn musuh Terlebih dahulu Karena yang main DOT gitu ya Damage over time Atau kalau disini Mungkin bisa dibilang Damage over turn Jadi kalau mau main Black Swan Tanpa Kafka Kalau menurut Popini CN Kalian harus Manage ekspetasi kalian Gak akan sebagus itu Gue cukup setuju ya disini Kuncinya Buat DOT Bagus banget Kalau yang gak suka Main DOT Atau gak prepare Tim DOT Bisa dipikir-pikir lagi guys Oke kita masuk Ke banner selanjutnya Yaitu Daniel Daniel juga masuk Di fase 1 ya Re-run Bareng sama Bannernya Black Swan Dan Daniel merupakan Sampai sekarang Menurut gue Salah satu unit Dengan damage Potensi terbesar Tapi memang PRnya dia adalah Dari SP issue Tapi tenang aja Karena nanti Di fase 2 Ada sparkle Mungkin kalian bisa Ngambil 2 unit itu Buat maksimalin Potensi mereka Jadi bisa ngasih Damage tertinggi Tanpa terlalu Khawatir dengan Penggunaan SP Walaupun pasti ada Manajemennya juga Di sini juga ditulis Key point-key point Dari Daniel Yang pertama Dia tuh pasti SP issue Kalau tanpa sparkle Yang kedua Kalau kalian mau nyari E2 Ini bagus banget Gue juga setuju E2 dan Daniel Itu beda banget Sama E0 ya E0 udah bagus banget E2 nya itu udah Different DPS guys DMK lebih tinggi Maksimalin Unitnya juga jadi Jauh lebih oke Gue gak tau kenapa Tapi mereka juga mention Kalau DPS ini Atau Daniel Itu sangat-sangat Butuh investasi Dari Relic Ya mungkin bener Karena kalian butuh CR nya cukup gede ya 70% Karena pasti pakenya Rutilan Dan CDM nya juga harus Ditinggiin Supaya ngasih Damage yang tinggi Mungkin kasusnya Buildnya disitu teman-teman Oke Kalau dari CN Community Dan Mr. Poke Memberikan nilai 2 per 10 Yap Walaupun tadi dibilang Dia unit yang bagus banget Damage nya gede Lain sebagainya Tapi Diberikan nilai 2 per 10 Teman-teman ya Oke Alasannya karena Sebelumnya kita udah dapet Dr. Ratio Yang dimana Sama-sama memiliki Elemen imaginary Dan statusnya DPS Ya walaupun Gameplay mereka Beda banget ya Yang satu follow up Yang satu nuke damage Dengan menggunakan Banyak SP Tapi Apa yang bisa diselesaikan Oleh Indibitor Lunai Di suatu konten Itu juga bisa dilakukan Oleh Dr. Ratio Jadi kalau ngomongin Value Ya karena Dr. Ratio gratis Dan kalian semua punya Otomatis Dr. Ratio Tenang disini teman-teman ya Dari segi value Makanya Diberikan nilai 2 per 10 Tapi Kalau kalian mau ngambil Ke E2 Ya tapi mahal banget sih ya Itu Rekomen teman-teman Gue pun juga rekomen Kalau kalian mau ngambil Ke E2 Karena itu jadi bener-bener Unit DPS yang berbeda Oke Masuk ke fase 2 ya Limited barunya Ada Sparkle Atau Hanabi Yang dimana Langsung di garis bawah ya Ultra SP Positif Support Tenang aja Pakai Sparkle SP kalian pasti banyak Selain dia bisa ngerestore SP Dia juga bisa nambahin slot SP kalian Jadi ya ini bagus Pakai banget ya Apalagi buat kalian yang Males Management SP Mau spam-spam skill doang Pakai Sparkle Gue rasa Udah jadi Solusi buat kalian ya Dan dia Harmoni Jadi otomatis Juga Cukup universal Dibandingin dengan unit-unit Yang lain yang ada di patch ini Menurut gue Kitnya secara Singkat Meningkatkan crit damage Ada advance forward Yang masih tanda-tanya Either 50% Atau 100% Tunggu official aja Dan juga bisa nge-recover 4 skill point Dari ultimate Skillnya bisa advance forward Sekaligus Ningkatin crit damage Untuk pasifnya Ningkatin max SP Dan juga meningkatkan All-align damage increase Dari penggunaan SP Dan juga dari ultinya Nge-recover 4 SP Dengan tambahan Buff yang lain Untuk red up Di fase 2 Ada Shampo Singxia Dan hanya Gue rasa unit-unitnya Juga bagus lah ya Jadi buat rata pintang 4 Di patch 2.0 Menurut gue Emang bagus-bagus semua ya Oke Penilaian dari CN Community Buat Sparkle ya Mono-quantum Imbibitor Atau dual DPSN 10x10 Tinggi ya Dan juga Kalau kalian cuma mau bikin Normal hyper carry Tim ini juga masih tinggi Di angka 8x10 Kenapa disitu disebut Mono-quantum temen-temen Karena Untuk sekarang Tim Mono-quantum itu Harus masih Pakai links ya Supaya 4-4-nya Quantum Yang dimana Links disitu Gak gitu berguna Karena Ya kalian tau lah ya Pakai 1 fusion aja Solo sustain itu udah kuat Jadi gak perlu Bawa links lagi Kalau posisi links Bisa diganti Sama unit harmony Kayak gini Otomatis Jauh lebih optimal Tim Mono-quantum kalian Di luar Mono-quantum Dan imibitor lunai Sparkle juga Menawarkan solusi Buat kalian Yang memiliki Kasus Kesulitan SP Untuk Tim dual DPS setup Yang dimana Double DPS setup Gua rasa cukup naik lagi Terutama kemarin Ketika Dr.Asio rilis Yang punya Topas Pasti main Topas Dan Dr.Asio Ini cukup membantu Untuk segi manajemen SP-nya CN juga percaya Sparkle menawarkan The most flexibility And value Untuk para player Yang dimana Potensinya ini Bisa menyamai Ruan Mei Ya mungkin Ruan Mei Jauh lebih universal Karena buffnya dia Bisa masuk ke tim manapun Cuman karena Sparkle Ningkatinnya Crit Damage Mungkin buat tim-tim DOT Crit Damage-nya Gak gitu Ngaruh temen-temen ya Oke kita masuk Ke karakter terakhir Yang di retap Yaitu Jingyen Yang selalu Dijadikan bahan Roastingan Dari awal rilis Di OG AOE Hyper Carry Sebenarnya temen-temen Jingyen ini Belum ada penggantinya Kenapa? Karena menurut CN Sampai sekarang Belum ada Lightning DPS Yang fungsinya Sebagai AOE Non-DOT ya Kalau DOT ya Kita punya Kafka Tapi kalau non-DOT Ya Jingyen jawabannya Belum ada unit yang lain N Community juga Memberikan key point-key point Kekurangan Jingyen Yang pertama Yaitu LL-nya dia Yang problematik Untungnya Setelah beberapa update Seperti yang kita tahu juga lah ya Jingyen tuh Seakan-akan Diperbaiki Dengan beberapa unit Yang bisa Mengisi Kekurangan Dari seorang Jingyen Contoh simpelnya Kayak Fusion aja Yang bisa nge-prevent CC Jadi LL-nya aman Dan lain sebagainya lah ya Dan kita gak tau Apakah hal ini Akan terus berlanjut Di unit-unit ke depannya Untuk mengangkat Jingyen Kita lihat nanti aja Teman-teman Oke Buat Jingyen sendiri Diberikan nilainya 3 per 10 Surprisingly ini Di atas Dari Daniel Teman-teman ya Gue juga kaget Alasannya sebenarnya cukup simpel Karena Kalau dibandingkan dengan Immiguitor Lunae Jingyen masih satu-satunya Lightning Crit DPS Sekarang Jadi belum ada Penggantinya Sama sekali Mr.Poke juga mention Kita juga tau Kedepannya di 2.1 Kita akan Kedatangan Aceron Cuman ini masih Sebagai teori ya Apakah dia mainnya Crit dan lain sebagainya Ini gak usah kita bahas lah ya Kita bahas yang Ada sekarang aja Tapi intinya penilaian dari Chain Community Buat Jingyen 3 per 10 Teman-teman ya Oke Masuk ke simpulan Yang dimana Untuk unit Paling universal Value-nya Ada di Sparkle Untuk meng-upgrade Tim DOT kalian Bisa ambil Black Swan Dan untuk Daniel Dan Jingyen Ya mereka sama-sama Opsi terburuk Di banner 2.0 Mr.Poke juga mention Potensi kekurangan Dari Black Swan dan Sparkle Dari Black Swan sendiri 5 star DOT Kemungkinan Kedepannya akan Release lagi Terutama dari elemen-elemen Yang lain Jadi sebenarnya Kalau kalian belum mau Ngambil Black Swan sekarang Tenang aja DOT itu Mekanisme Battle disini Jadi pasti kedepannya Juga ada Limited-limited DOT yang lain Walaupun gak tau Kapan akan dirilis Temen-temen ya Yang kedua Sparkle Untuk beberapa player Mungkin gak se-flexible Ruan Mei Terutama Dari gak semua DPS Itu memiliki SP issue Gue tambahin juga Gak semua DPS Butuh peningkatan Create Damage Jadi Ruan Mei Bisa dibilang So far sih yang Paling universal ya Karena jenis buffnya dia Bisa masuk ke DPS Manapun Secara umum Support memang Selalu memiliki Value yang lebih tinggi Untuk F2P Account Yap Gue juga setuju Oke guys Gitu aja videonya Buat pendapat CN Dari Keempat banner Yang akan rilis Di 2.0 Gimana menurut kalian Setuju atau enggak Atau punya pendapat lain Coba taruh Di kolom komentar Kalo gue sih ya Setuju Universal Unit Sparkle Upgrade DOT unit Black Swan Jingyen Dan Daniel Yah Kayaknya gak perlu kalian Gacah sih temen-temen ya Kecuali Danielnya mau ngambil Ke 2 Itu mas supportnya Gitu aja videonya temen-temen Silahkan di like Kalo suka Dislike kalo gak suka Dan jangan lupa subscribe Nyalakan lonceng notifikasi Karena kita ada giveaway Nanti Ketika Sudah Gacah Brutal Black Swan Thank you guys for watching Bye bye